Hai guys ketemu lagi di Potskoy bersama aku Clara dan teman-teman aku yang cantik banget ini Oke aku Santi dan Tina hari ini kita akan membahas tentang hoax yang ada di Indonesia hoax-hoax viral yang ada di Indonesia Sebelum kita membahas hoax-hoax viral yang ada di Indonesia aku pengen tanya dulu nih dari kalian berdua pendapat kalian tentang hoax itu apa sih Siapa dulu nih aku aja deh Jadi hoax itu adalah berita buruk atau berita bohong yang tidak memiliki fakta yang faktual tetapi dibuat seperti serangkaian fakta seolah-olah itu benar Itu kalau dari Santi Kalau hoax itu menurut aku pribadi ya kalau hoax itu sih di jaman sekarang lebih ke arah itu berita yang sebetulnya nggak benar Tapi dijadikan sebagai sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang Benar nggak sih? Jadi hoax itu intinya adalah berita bohong yang diciptakan oleh oknum tertentu dengan tujuan tertentu juga Dan tujuan ini menurut aku pastinya merugikan masyarakat Menyesapkan juga Menguntungkan bagi oknum tersebut tapi merugikan untuk masyarakat Apalagi masyarakat awam kan? Benar benar banget Nah kalau boleh tau kalian pernah tertipu oleh berita hoax apa nih contohnya Kasih dong contoh satu Nah kalau aku itu pernah menemukan suatu berita bohong atau berita hoax tentang kecantikan nih Jadi tahun 2012 itu ada foto yang beredar di sosial media Foto tentang satu keluarga yang dimana ibu dan ayahnya itu mukanya cakep dan cantik Tetapi muka anak-anaknya pernah menari Oh iya aku tau deh kalau nggak salah anaknya itu kayak down syndrome Iya 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 kayak down syndrome gitu Jadi diberitanya itu kalau suaminya menuntut istrinya Menuntut operasi plastik? Enggak menuntut istrinya karena melahirkan anak yang cacap kayak gitu Tidak sesuai gitu ya Kenapa anaknya bisa jadi begini padahal kita cakep-cakep gitu kan Nah padahal menjadi ibunya ini dia pernah menjadi brand amasador Merek-merek terkenal gitu Entah makanan, kecantikan Dan karena berita itu tadi jadinya langsung selesai karirnya Iya bener banget Wow Malah diputusin pacarnya juga Kayak merasa hidupnya kurang banget gitu Udah jatuh ketimpa tangga ya Iya Kalau kamu pernah nanti Khususnya tuh kayak di tengah pandemi ini ya Bener bener banget Itu kayak banyak banget berita yang mengandung hoax gitu Iya Misal nih salah satunya Dulu itu awal-awal pandemi kan sebab langkah tuh yang namanya sanitizer yang namanya masker Iya APD juga Iya APD juga Jadi kayak aku itu sempat baca Berita Kayak bukan berita sih Sebetulnya kayak di share dari grup-grup WA kayak gitu Kata cara membuat hand sanitizer sendiri gitu Yang bisa mematikan virus atau kuman apapun Iya Nah setelah itu dengan takaran-takaran begitu Rupanya itu adalah suatu kesalahan besar sih Karena gak sesuai sama Peraturan RHO Iya takaran yang sudah ditetapkan oleh RHO Sampai ada aku baca satu berita bahwa Fakultas kedokteran salah satu universitas di Indonesia ini Menghimbau untuk masyarakat untuk tidak ikut-ikutan hal-hal yang demikian Karena salah-salah kan ya namanya alkohol juga kan Kalau ketinggian pasti nanti Itu tadi Karena ada orang tuh yang efek sampingnya tangannya kering Karena ketidaksesuaian tadi Berita yang disampaikan itu gak benar Cuman buat ya penghasilan yang lebih lah Apalagi kemarin dimanfaatkan kan oleh mereka Karena yang bikin sendiri alkohol jadi dinaikin harganya Padahal kan lidah buaya itu udah ada ingredients alkohol juga kan Iya betul banget Nah kalau aku tuh sama kayak Santi Berita hoax yang menurut aku sangat merubikan banget itu Itu disebarluaskan pada saat masa pandemi covid-19 Jadi baru-baru pandemi gitu Ada banyak berita yang tidak sesuai dengan faktanya Contohnya kayak tentang masyarakat yang terkena covid Positif covid ada 500 orang Faktanya nih contohnya ada 500 Tapi dilebih-lebihkan oleh beberapa oknum Menjadi seribu orang yang positif covid gitu Nah kayak gitu kan sangat menurunkan masyarakat Secara tidak langsung itu tuh bikin masyarakat jadi semakin cemas dan Panik gitu Panik, panik ketek Bukannya malah bikin masyarakat jadi aware Malah jadi kayak parno gitu ya Padahal kan kita tahu tuh bahwa di jaman sekarang kayak gini nih Terlalu parno sama covid itu susah juga Malah jadi stress Maksud itu yang bikin kita tuh malah jadi rentan terkena penyakit Nah ngomongin soal hoax juga nih Kita kan tadi udah membahas tentang Masing-masing dari kita nih udah membahas hoax apa aja yang menurut kita tuh sangat merugikan Ya pastinya sebenarnya semua hoax itu sangat merugikan gitu Nah cuman kita akan bahas salah satu hoax yang viral baru-baru ini viral di Indonesia Yaitu tentang hoax babi ngepet Oke Itu kayaknya emang luar biasa banget sih beritanya Dari ujung ke ujung kayaknya pasti tahu tuh Iya Kame banget di mana-mana Di Youtube juga Twitter, Instagram, Facebook bahkan Kayaknya semua media sosial ya Iya Tapi kalo aku jujur sih dari awal ngikutin berita itu tuh sempet shock juga gitu Karena wow apakah ini benar Karena kan biasa kita ngedengar namanya babi ngepet itu cuman ada di cerita-cerita orang tua Mitos, legenda Dan tiba-tiba muncul aja gitu di masa sekarang di 2021 ada babi ngepet Dan juga sadar gak sih babinya tuh kayak beda dari yang lain Bener iya Kayak langka Itu yang bikin aku tuh jadi kayak Wah kayaknya beneran nih gitu Nah jadi guys Aku mau sharing juga nih sama kalian Mungkin kalian cuman dengar dari beberapa pihak atau ada di beberapa media masa aja Jadi dari apa yang aku baca ternyata hoax babi ngepet ini tuh memang Sangat viral di salah satu wilayah kalo gak salah di Depok Oh di Depok Dan oknumnya itu adalah salah satu tokoh terkenal di wilayah tersebut Tujuannya adalah supaya dia semakin terkenal Jadi dia itu beli babi dengan harga 900 ribu di salah satu situs online Oh aku ada baca sama ongkirnya 200 ribu Bener, bener banget Terus orangnya itu tokoh agamis gitu kan Bener, bener Jadi dia cukup terpandang di wilayahnya Cuman dia cut motifnya sih Katanya supaya dia lebih terkenal lagi Lebih terkenal lagi Lebih terpandang lagi Makanya dia menggunakan cara tersebut Kreatif ya Bener Nah jadi babi ngepet yang dibeli oleh oknum ini Atau tokoh ini itu dipertontonkan Untuk menjadi konsumsi publik Jadi masyarakat itu datang berbono-bono Karena penasaran kan Dan apalagi pada saat itu Memang sedang ramai-ramainya terjadi kehilangan uang secara diam-diam di wilayah tersebut Makanya banyak juga orang yang memikirkan nih kayak Oke ini gara-gara babi ngepet gini Ah dia nanti babi ini ya Bener Dan masyarakat yang menonton atau menyaksikan atau mau melihat babi tersebut itu dikenalkan tarik biaya Ya kan Itu udah haji mumpung itu Bener Ternyata setelah diselidik ke polisi Ada maksud jahat dari si oknum tersebut Dan ternyata udah dipastikan kalau itu hoax dan pelakunya sudah ditangkap Nah jadi bisa kita simpulkan kalau ternyata berita hoax itu sangat-sangat merugikan buat masyarakat Khususnya buat kita juga nih yang hampir tertipu Bener Dan by the way nih Berita babi ngepet hoax ini Ternyata berdampak juga sama salah satu ibu-ibu yang ada di salah satu wilayah di Jawa Barat Oh ibu Wati itu kan Bener Jadi beliau Ngevitnam Ngevitnam Ya ngeduduh Oh kamu tau beritanya ya Kau Dia kan nuduh tetangganya jadi babi ngepet Memelihara babi ngepet Karena tetangganya ini tajir Ya tajir kayak Jadi dia bingung di luang dari mana gitu loh Padahal biasa aja gitu orangnya Cuman gayanya kayak Wow gitu ya Ngerasa gak terima aja gitu Kok dia bisa kaya tapi dia di rumah aja gitu Di rumah aja biasa aja Mungkin edisi pandemi WFH kan kan kita gak tau sekarang Bener kan di jaman sekarang teknologi semakin maju Jadi kita work from home Kita kuliah aja ini online Jadi semuanya kita lakukan online Cuman ibu ini tuh emang dinilai terlalu nyinyir Bahkan warganet pun banyak yang tidak suka sama ibu ini Dan ujung-ujungnya ibu ini minta maaf ke publik Ketahuan bohongnya Ya banyak banget tuh ya kasus-kasus kayak gitu Yang ujung-ujungnya minta maaf Minta maaf gitu Terus aku denger juga ada lihat juga sih Joks-joks anak tiktok Mereka ada bikin lagu Oh iya bener Udah denger gak lagunya Oh yang Iya 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 tau 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 Lebih gimana itu seharinya Lebih daripada main saham dan bitcoin Lebih baik invest babi ngepet Jadi tuh viral banget sih di tiktok Dan memang ada salah satu rapper di Indonesia Yang bikin lagu gitu tuh pada saat lagi viral-viralnya sih Hoks babi ngepet gini tadi gitu Tapi ya guys aku sebagai masyarakat awam Sebagai pengguna media sosial yang cukup aktif juga Jujur aku tuh sering banget hampir tertipu sama yang namanya berita hoax Kalo kalian gimana? Sama Sering banget Sering banget Apalagi sekarang itu tuh orang pada hebat itu ya bikin berita Jadi yang palsu pun jadi terlihat nyata Kan asal banyak like-nya Asal banyak komennya Jadi terkadang kalo aku nih agak bingung juga sih Gimana sih caranya bedain yang mana yang hoax yang mana yang engga Biasanya kita nunggu dulu nih Misalkan ada klarifikasi Entah itu Humas Folda Atau beberapa akun kepolisian Yang mau verifikasi Kalo itu adalah hoax Cuman kan terkadang Gak semua orang juga ngeliat Klarifikasi tersebut Apakah itu hoax atau tidak Jadi kebanyakan orang ya Ketipu juga sih Menurut kalian nih Gimana sih cara mengatasi hoax Yang paling patent Gimana? Yang paling patent Kayak obat aja ya Ada yang patent ada yang engga gitu Kalo dari aku sih ya Kayak Karena sekarang tuh serba-serba mudah untuk didapatkan Jadi sedikit banyaknya kalo dari aku kadang tuh ya Yang buat aku tuh sering kemakan sama hoax Kita liat dari judulnya aja Wah Ini berita emang Kayak gimana gitu Gerget gitu kan ya Iya Padahal kita tuh gak Hot news gitu ya Iya hot news Padahal kan kita gak yang baca sepenuhnya gitu Sampai akhir Kira-kira masuk akal gak sih beritanya gitu Nah Kalo dari aku pribadi sih Kurangnya minat baca masyarakat Indonesia itu Jadi salah satu penyebab Kenapa banyak masyarakat Indonesia itu mudah termakan dengan hoax Nah Jadi Di jaman yang semakin canggih ini Harusnya kayak Minat baca kita itu lebih tinggi Supaya apa? Supaya kita jadi Orang yang pintar Pintar dalam hal apa? Dalam hal bedain Ini hoax gak sih? Supaya kita gak jadi salah satu penyebar hoax juga gitu Bener banget Secara gak langsung kemajuan teknologi itu Menuntut kita untuk lebih meningkatkan liberasi digital Betul Kalo kamu nih biasa kalo ketemu berita hoax Kamu gimana sih caranya? Membedainnya Atau pelan bulat-bulat aja Kayak gitu kan ya Atau langsung sharing ke keluarga Ada berita nih Ini kayak kamu sering share di grup Grup Instagram Nah kalo dari aku pribadi sih Kita harus terbiasa dengan proses verifikasi Kita harus terbiasa dengan check and recheck Sebelum kita mengetahui berita itu bener Tepat? Enggak Nah karena itu termasuk Cara kita meningkatkan literasi digital kita Kita membaca Dari sumber-sumber yang kita yakini Itu adalah sumber yang benar Terus juga Kita sebagai pelaku digital Dimana di era new media ini Kita sebagai pelaku digital tersebut Harus bisa berinovasi Kita langsung jadi seorang inovator Gak usah jauh-jauh deh Di lingkungan kita aja Kayak misalkan parah nih Lalu ini sering banget kirim Info-info atau berita-berita di grup Instagram kami Jadi kalo kita berduasan Udah tau berita itu Ada unsur hoax nya Mending kita diamin aja Skip aja Gak usah kita sebar ke mana-mana Dari mulut ke mulut Berarti saya salah nih ya Enggak bukannya gitu Jadi kan takutnya masuk grup keluarga kan Aduh itu kalo sebelum-sebelumnya Gak apa-apa kan ya Tapi ngapa sih Jadi pelajaran juga nih Buat aku supaya lebih Cek dan recheck lagi sumber Terkecaya dari mereka tersebut Kita harus bisa selektif Kita harus bisa selektif Dalam Menggunakan Sosial media Intinya Sosial media itu Adalah platform Paling penting Paling menunjang kehidupan gak sih? Bener Apalagi orang sekarang Hampir semuanya menggunakan sosial media Dikit-dikit cara ini-ini di Google Di internet lah Ya intinya sih cara mengatasi hoax itu Kayak yang sudah disampaikan tadi Dan supaya kita gak jadi penyebar berita hoax itu Intinya satu aja Sharing before sharing Bener banget Dan untungnya juga nih Kita mahasiswa ilmu komunikasi Ada mata kuliah New Media Literasi Digital Secara tidak langsung Kita belajar dan diajak Untuk memerangi hoax yang ada di Indonesia Dan juga kita kemarin ada sharing session Sama Pak Yulian Reda Ruiz Yaitu Komisioner API Pusat Dimana dia ada mengajarkan kita Memberikan informasi sharing gitu Tentang hoax dan juga Bagaimana memanfaatkan media Media sosial di era New Media sekarang ini Betul Nah jadi sih intinya dari Pembicaraan kita hari ini itu Yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri Yang aku tangkap tuh ya Kayak kita segala sesuatunya itu dimulai dari diri sendiri Gak cuma tentang menggunakan sosial media gitu Nah karena supaya kita gak termakan hoax Ada cara-cara yang harus kita terapkan tadi Dan jangan sampai kita jadi penyebar berita hoax Mulailah dari diri sendiri Untuk menjadi orang yang bijak dalam menggunakan media sosial Dan jadilah orang yang inovatif Kayak gitu kan Jadi seorang inovator tadi kan Kalo bukan dari kita kan siapa lagi yang bisa memerangi hoax Oke mulailah dari diri sendiri Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini Semoga apa yang kita sampaikan Bermanfaat Betul banget Bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa Comment yang banyak Like dan subscribe ya Sampai jumpa di POTSGUY Untuk ibu-ibu di luar sana Stop sebar hoax Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.